Presiden Jokowi Dodo menghadiri acara puncak peringatan bulan Bung Karno yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden diagendakan akan menyampaikan pidato kebangsaannya di hadapan puluhan ribu kader dan simpatisan PDIP. Informasi terkini akan disampaikan rekan Zevanya Sara langsung dari Stadion GBK, Senayan, Jakarta. Zevanya, apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya? Zakiya dan juga Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo tadi dalam pidato kebangsaannya ini menyebutkan bahwa peringatan puncak bulan Bung Karno ini bukan hanya sekedar sebagai untuk berkumpul ataupun merayakan tetapi lebih daripada itu bulan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai kebangsaan yang telah ditanamkan oleh Bung Karno. Di mata Presiden Jokowi Dodo, Bung Karno ini merupakan perumus ideologi bangsa lalu juga sebagai peletak fondasi kebangsaan, fondasi pemerintahan serta peletak fondasi demokrasi dan kemajuan bangsa Indonesia. Inilah kemudian yang dinilai Presiden Jokowi Dodo apa yang telah dilaksanakan atau yang telah ditanam oleh Bung Karno ini yang kemudian dijalankan untuk memajukan bangsa Indonesia di era saat ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Selain itu juga mengenai pemilu tahun 2024 tadi juga Presiden Jokowi Dodo menyampaikan kami mencatat ada dua kali penekanan penegasan yang mana Presiden Jokowi Dodo ini menegaskan bahwa calon Presiden dari PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo ini hadir dalam acara ini. Presiden Jokowi Dodo juga ini menyampaikan selamat berjuang kepada para kader maupun juga simpatisan dari PDI Perjuangan yang akan bertarung dalam pemilihan legislatif Pilkada maupun juga dalam Pilpres 2024 mendatang di mana memang Presiden Jokowi Dodo ini menitip pesan agar nilai-nilai Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memajukan bangsa Indonesia kiranya ini kemudian yang diwarisi oleh para kader PDIP dalam pemilu 2024 mendatang. Selain Presiden Jokowi Dodo juga tadi ada ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan pidato kebangsaannya di hadapan puluhan ribu kader PDIP dan juga simpatisan PDIP yang mana kalau kami rangkum kurang lebih juga sama selain mengenang dan juga merefleksikan jasa-jasa Bung Karno sang Bapak Proklamator Bangsa Indonesia juga baik itu Puan Maharani maupun Megawati Soekarno Putri juga ini menyampaikan orasi-orasi pemenangan bagi kader PDIP dalam pemilu 2024 maupun orasi pemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal menarik lainnya juga yang kami catat Sakya bahwa tadi Ganjar Pranowo juga pada awal acara ini membacakan teks dedication of life yang mana teks ini disusun oleh Presiden Bung Karno pada 10 September 1966 dimana juga teks ini pernah dibacakan oleh Presiden Jokowi Dodo pada Rakernas PDIP tahun 2013 atau satu tahun sebelum pemilu 2014 dan juga selain acara ini diisi oleh orasi kebangsaan dari Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Jokowi Dodo acara ini pun juga dimeriahkan oleh pentas seni dan juga budaya yang mana salah satunya yaitu tarian kecak yang dilakukan oleh 3.000 penari wanita karena memang biasanya tarian kecak ini ditampilkan atau dilakukan oleh pria namun dalam acara peringatan puncak bulan Bung Karno ini dilakukan oleh 3.000 penari wanita selain itu juga sejumlah Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum dari Partai Politik Pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dan Ketua Umum Partai Politik lainnya juga terlihat hadir dalam acara ini Zakia Baik, Zeva Nyasara terima kasih atas laporannya Terima kasih atas laporannya